Ini orang keparat, orang keparat gitu Ana maksudnya siapa ngomong saya keparat, eh? Ana yang keparat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya udah jangan sedih Jodoh semua orang yang nentuin Jodoh mutlak ciptaan Allah Jadi siapapun manusia tidak akan bisa intervensi terkait tentang jodoh Karena dalam Al-Quran wa min ayatihi an kholakolakum Bahasanya kholakok Sama seperti kholakus sama mati walau Allah menciptakan langit, Allah menciptakan bumi Jadi jodoh ciptaan Allah Siapapun tidak akan ada yang bisa intervensi Hatta peret, hatta gendam, hatta guna-guna, hatta buku Tidak ada yang bisa Jodoh mutlak ciptaan Allah Paham? Oke Halo sahabat Melanjutkan kisah perjuangan Kang Ujang Bustomi Untuk mendapatkan sebuah keadilan dan kebenaran Serta klarifikasi atas tuduhan kepada seorang gadis baik-baik Yang bernama Ning Fitri Putri dari Kiai Rosak Yang telah mendapatkan sebuah fitnahan keji Karena dikatakan sudah tidaklah perawan Biar bagaimanapun hal tersebut Tentu sangat mencederai harkat dan martabat seorang wanita Jika dalam video sebelumnya Kang Ujang yang mendapatkan penolakan dan perlakuan kasar Karena turut serta dalam masalah tersebut Bahkan hingga akhirnya pun telah terjadi duel antara Kang Ujang dengan Abah Kiai Mursit Karena justru Kang Ujang dituduh ikut menodai Ning Fitri Maka Kang Ujang pun kemudian meminta Ning Fitri untuk pulang saja Dengan diantar supir Kang Ujang Bustomi Menurut Kang Ujang, masalah tersebut akan diusut hingga tuntas Dan Kang Ujang Bustomi pun berjanji akan mengembalikan nama baik dari Ning Fitri Dan juga akan membersihkannya dari tuduhan keji tersebut Dan sesaat kemudian Rupanya anak laki-laki Abah Kiai Mursit pun datang juga Sehingga Kang Ujang pun segera menemuinya dan berusaha mengajaknya untuk berkomunikasi Sementara, si Abah Kiai sendiri sedang ada di dalam kamarnya bersama Ibu Nyai Anak laki-laki Abah Kiai yang bernama Lukman tersebut rupanya tetap bersikuku Jika Ning Fitri itu sudah tidak perawan lagi Menurutnya Ning Fitri itu suka dugem dan juga mendatangi kelam malam Kang Ujang yang tidak percaya Terus saja mendesak agar si Lukman tersebut mau mengakui hal yang sebenarnya Dan Kang Ujang Bustomi pun juga bertanya Apakah yang menjadi motif sebenarnya dari ulahnya tersebut Banyak orang yang bilang dia itu sering pelunduran malam Sering dugem Dia pengekul itu cuma hiasan doang Anda tidak usah menghina-menghina begitu Lalu, kalaupun Anda tidak senang Datang dong kesana ke abinya Anda ngomong baik-baik bisa tidak cinta Itu namanya gentleman Nah, Anda sendiri yang minta sama dia kok Kirain saya dia benar, ternyata dia tidak benar Apakah Anda sudah benar? Saya benar Pernah dari mana? Saya anak Kiai Anak Ustaz saya Ya, mau anak Kiai, mau anak Ustaz Tapi kan Anda berlakunya seperti itu Ya, terus itu mohon apa? Anda itu bohong kan? So, ada tujuan apa Anda kayak itu bohong kayak gitu? Maksudnya apa? Ya, saya akuin Kenapa? Saya dendam sama Bapaknya Fitri Oh, dendam Dendam kenapa? Saya dendam sama Bapaknya Fitri Pengen ngancurin Bapaknya Fitri Oh, lah salahnya dia apa? Oh, hancurin Karena Rame dia itu Bapaknya Fitri itu rame Nah, ya urusannya apa dia pesantrenya rame terus? Urusannya apa, dendam? Saya ingin pesantrenya pindah ke Bapak saya Anda nih ya Saya tahu Anda ini sudah punya perempuan lain Ngomong? Ya, kenapa? Oh Ya, ngomong dong Saya, saya fitri secara baik-baik Ketika Ya, saya tidak cinta sama dia Saya sudah punya cewek lain Saya cintain Oh, sudah punya cowok lain Cewek lain Hmm Kenapa, nama? Itu cewek tidak benar Eh, jaga mulutnya ya Hah? Dia rasa sembaran Nah, ya, 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 jaga mulut kamu Nah, terserah Akhirnya Kang Ujam pun mengetahui Apa yang menjadi motif dari adanya fitnahan kepada Ning Fitri Ternyata Ning Fitri sebenarnya masihlah perawan Sedangkan Sang Penuduh Lukman itulah ternyata yang sudah bukan perjaka lagi Selain itu juga terungkap jika ada sifat iri dan dengki melihat keberhasilan orang lain Sehingga ditempuhlah segala cara untuk menjatuhkan dan merebut apa yang menjadi keberhasilan orang lain Sungguh hal tersebut sangatlah menyedihkan sekali Karena seharusnya mereka yang ada di depan bisa memberi sebuah contoh perilaku yang baik Akan tetapi justru yang terjadi malah kebalikannya Dan ternyata pada akhirnya juga terungkap Jika si Lukman itu bukanlah laki-laki yang baik Sehingga takdir Allah tidak mempertemukan mereka dalam pernikahan Karena janji Allah itu memanglah benar Laki-laki yang baik untuk wanita-wanita yang baik Walaupun terkadang takdir itu terasa pahit dan getir Akan tetapi jika diterima dengan ikhlas Maka pada akhirnya akan ditemukan sebuah kebaikan di dalamnya Dan sesaat kemudian Kang Ujam pun meminta si Abah Kiai keluar dari kamarnya Kang Ujam ingin menjelaskan lagi apa yang sebenarnya terjadi Kang Ujam ingin agar Sang Kiai mau membuka matanya Dan juga mau menyadari kesalahannya Karena letak kesalahannya itu ada pada anaknya sendiri Bukan pada anak orang lain Akan tetapi ternyata Sang Kiai ini tak jauh beda dengan anaknya Ternyata Sang Kiai ini memang mempunyai rasa iri dan dengki Melihat kesuksesan dari pesantren Abah Kiai rosak Anda ketika memfitnah Neng Fitri Tidak perawan justru anak Anda yang sudah tidak berjaka lagi Paham Mohon maaf Mohon maaf Dan saya yang kedua Berarti Anda juga ada nyataan jahat Anda pengen menguasai pesantrenya Abahnya si Fitri Betul Kalau iya memang kenapa Oh Mau apa Kenapa selanjutnya Anda Oke Kenapa Anda tegas seperti itu Kan Anda Kiai Anda ngerti agama Anda ngerti hukum Beliau juga Kiai Saling menghormati Saling mendoakan Saling silaturah Apalagi Anda calon besanan Kenapa Anda seperti ini Mohon maaf Saya seorang yang ngerti agama Saya bukan menasihatin Anda sebagai Kiai Mohon maaf Kenapa Kok nata saya tega-teganya bersikap seperti ini Ya Karena saya iri Irinya kenapa Di sana banyak santrinya Ya Sedangkan di sini tidak ada santrinya Semakin besarnya semakin tidak ada santrinya Ya Itu masalahnya Irinya di mana Apakah diajakan Irinya santri-santri yang ada di sana Datang dan Menantren nama saya Sekarang mau pergi dari rumah saya Nah Perginya kenapa Salah saya apa Saya sih hanya pengen menasihatin Anda Mohon maaf Saya anak kecil Saya anak kembali sore Saya al-fakir Kasian Anda dengan gelar Kiainya Ketika masih mempunyai sifat iri Dungki Dan hasil seperti itu Percuma Pakai kolor aja Yang jelas saya benar-benar Sakit-kapit Dan tersinggung Dungkatan Anda Oh Ya terus Sekarang Kau pergi Kalau saya tidak mau pergi Kiai Terpaksa dengan kekerasan saya dengan Anda Kekerasan yang mana itu Sang Kiai tidak mau mendengar Nasihat Kang Ujam Bustomi Sehingga terjadilah lagi duel Di antara keduanya Sang Kiai ingin mengusir Kang Ujam dari rumahnya Walaupun dengan cara yang kasar dan juga memaksa Akan tetapi Pada akhirnya Sang Kiai itu pun terjatuh dan tak berdaya lagi Dan di saat-saat seperti itu Datanglah Sang Ibu Nyai Dengan segera dia pun mendatangi dan mengkhawatirkan Sang Suami Yang tak lagi kuasa untuk berdiri Serta marahlah wanita itu kepada Kang Ujam Bustomi Rupanya wanita itu pun lebih memilih dan bersama Sang Suami Walaupun suaminya itu sudah terbukti melakukan kesalahan lagi Dengan garangnya dia menantang Kang Ujam Bustomi Dan rupanya wanita ini justru lebih cerewet dan tidak bisa menahan kata-katanya Sehingga keluarlah kata-kata kasar mencaci maki Kang Ujam Bustomi Wanita ini benar-benar keterlaluan Hingga dari mulutnya itu Dia mengatakan Kang Ujam itu dengan sebutan keparat Saya terima Ada yang gak terima Kamu harus keluar dari sini Saya gak mau keluar sebelum masa ini selesai Kalau gak keluar kamu mati di hadapanku Ya silahkan saja emang yang punya nyawa anda Sok silahkan maunya apa Saya gak takut Iya Sok Kalau mau ikut mati bareng sekalian Daripada dicaci mati Kau orangnya begini Masih berani Bisa minta maaf Bisa minta maaf Bisa minta maaf Biar masih aking Bapak jangan minta maaf Itu kurang kepadamu Anda maksudnya siapa ngomong saya keparat Eh Anda yang keparat Saya datang disini Klarifikasi kenapa anda menuduh Sini Fitri dalam perawan Tanpa bukti dan tanpa dasar yang ada Ternyata anda pengen menguasai pesan duanya Abinya si Fitri Ternyata anak anda yang sudah tidak perjaka lagi Pahamu nyai Saya salah masaknya Nah kan kalau kayak gitu enak Kalau kayak gitu kan kita enak Kita negosiasi Gak jelas Allah buatan saya Allah menunjukkan mana yang baik Mana yang benar Karena jodoh anda ciptaan Allah Berarti Allah tidak rela ketika anak anda nikah dengan yang Fitri Inilah jawaban Allah Paham Paham masyarakat Anak masih seperti itu Anak percuma pakai jubah Percuma Bilih-bilih kayak gitu Kalau dalam hati anda ada iri hasud Saya pengen anda minta maaf sama abinya si Fitri Mohon maaf Dan ceritakan yang sebenarnya Dan kalau bisa anda Sekali lagi jangan pernah menginjak Rumah abinya si Fitri Anda silahkan di sini Anda pantasnya jadi dukung aja bos Dia dukung aja Bawa kris Bawa minyak Sudah Anda yang sudah fitnah Ya saya maafin dan Pak Kiai juga sudah maafin anda Saya hanya tahu bahwasannya anda lah busuk hatinya Paham Saya tidak hebat Saya tidak kuat Hebat kuatannya milik Allah SWT Terima kasih Terima kasih telah menonton